Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, kita jumpa lagi di acara Impact Kids. Gimana kabar kalian? Sehat? Suka cita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Komedi kasih judul, Belanja Online. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami cap syukur dan terima kasih untuk semeliharaan dan berkat Tuhan yang luar biasa kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah melindungi, menjagai, bahkan memberkati kami saat kami tidur. Pagi ini kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini, memberkati kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, dan kami percaya roh kudus akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali berdoa dan cap syukur. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang suka belanja online? Ayo, akat tangan. Ya, kamu ya. Kamu ya. Kenapa sih mau belanja online? Karena banyak diskon. Betul ya? Diskon. Terus, ada ongkos kirim gratis. Terus, makanannya diantar ke rumah. Gitu kan. Nah, ya. Jadi banyak pilihan ya. Banyak alasan untuk kita melakukan belanja online ya. Apalagi pada saat pandemi kemarin ya. Semua orang dilarang ke mal. Semua orang dilarang berkumpul ya. Karena takut menularkan sakit covid ya. Nah, jadi belanja online itu ramai ya. Ramai yang baik yang jual maupun yang belinya ya. Mau itu makanan, mau itu pakaian, mau segala macam juga. Ada mereka jual di online ya. Nah, tapi ya. Om Edi punya pengalaman kurang enakan dengan belanja online ya. Pada saat itu, Om Edi ceritanya beli celana jeans ya. Celana jeans. Wah, ini kelihatannya bagus celana jeansnya ya. Bermerak gitu kan. Terus harganya murah dibandingin di toko ya. Nah, jadilah waktu itu Om Edi beli celana jeans itu ya. Ternyata begitu sampai diterima barangnya kekecilan ya. Kualitas kainnya nggak bagus ya. Terus sesek. Wah, rugi deh. Kalau di retur, dikembalikan. Wah, om kosnya Om Edi yang nanggung dah jadi rugi ya. Tadinya mau untung, mau berdiskon, murah gitu ya. Eh, ternyata malah jadi rugi ya. Nah, itu yang Om Edi alamin waktu belanja online ya. Nah, jadi ada kekurang telitian waktu itu ya. Om Edi nggak liatin komentar-komentar dari si pedagang ini seperti apa. Kita bisa lihat gitu ya. Kualitas dari si pedagang ini seperti apa dari komentar-komentar ya. Oh, ada yang bagus, ada yang ngasih bintang 5, ada yang ngasih bintang 1. Nah, kita di situ lihat ya. Nanti kita bisa menilai ini pedagangnya jujur atau nggak. Kualitas barangnya baik atau nggak. Nah, pagi ini ya. Kita akan belajar dari Salomo. Ya, dari Salomo. Kita belajar dari Satu Raja-Raja, pasal 8, ayat ke-39. Komedi bacain ya, anak. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap. Dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Ya, ini adalah diambil dari doa Salomo waktu Salomo menyucikan baik Allah. Ya, waktu mentahbiskan baik Allah. Ini adalah salah satu doa yang diucapkan oleh Salomo. Jadi, Salomo ingin bahwa setiap orang yang datang kebaik Allah, itu benar-benar untuk menyembah Allah. Ya, dengan tulus hati. Baik dari setiap perkataan mereka, maupun dari setiap tindakan mereka. Karena Allah mengenal hati mereka. Dan kiranya Allah membalaskan kepada mereka berdasarkan ketaatan mereka dan tindakan mereka. Nah, ini juga kita bisa belajar dari Matius pasal 23 ayat 25-28. Di sana diceritakan bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa Yesus mengecam mereka? Karena apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi, Tuhan Yesus mengecam mereka. Di Matius pasal 23 ayat 25-28. Om Medi, bacain ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang Munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu, orang-orang Munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang-belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga lah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus mengecam setiap orang yang pergi misalnya beribadah, tetapi tindakannya tidak baik. Orang yang mengucapkan, oh saya percaya, saya sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dalam setiap tindakannya, setiap tindakan lakunya, tidak mencerminkan dia sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat ya, Tuhan itu melihat hati, kita tidak bisa membohongi Tuhan, kita tidak bisa membodoh-bodohi Tuhan. Karena Tuhan tahu setiap tindakan kita. Dan kita pun bisa tahu ya, mereka yang datang ke rumah Tuhan itu, yang mengaku-ngaku anak Tuhan itu, kita bisa tahu. Dari mana kita bisa tahu? Dari buahnya, dari setiap tindakan mereka ya. Kita bisa lihat di Matius 7 ayat ke 20 ya. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita bisa melihat orang itu tulus hati atau tidak melayani Tuhan, beribadah, menerima Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa melihat mereka, dari ketulusan hati mereka, dari buah yang mereka lakukan. Nah, demikian juga dengan kita, dengan Om Hedi, dengan kalian semua. Ya, kalau kalian betul-betul sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang akan melihat tindakan kita. Apakah kita betul sebagai murid-murid Yesus? Ingat, Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan tidak bisa ditipu. Ya. Oke anak-anak, jadi kita harus tulus hati. Ya, kita harus melakukan setiap firman yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ya, supaya setiap orang juga melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang yang sudah mendapat anugerah keselamatan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberikan anugerah keselamatan yang begitu luar biasa kepada kami, Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan setiap firman yang sudah Engkau berikan kepada kami dengan tulus hati. Sehingga setiap orang boleh melihat kami adalah anak-anak Tuhan. Setiap orang boleh melihat bahwa anugerah keselamatan ada di dalam kami. Dan melalui tindakan kami itu juga, kami boleh menceritakan tentang anugerah itu kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka boleh diselamatkan juga dan masuk ke surga bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Langkoya memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kids berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Daaah.